Pemerintah Kota Malang Hal ini membuat Kota Malang mengalami deflasi pada tiga bulan terakhir mulai Mei, Juni, dan Juli. Untuk mengatasi masalah inflasi di Kota Malang, pemerintah Kota Malang berupaya melakukan intervensi harga melalui program operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kopindak. Kepala Dinas Kopindak Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan, untuk menangani masalah inflasi, pihaknya terus melakukan operasi pasar. Dinas Kopindak Kota Malang juga melakukan kerjasama antar daerah bersama Kabupaten Probolinggo dan Lumajang untuk memasok bawang merah dan cabai. Bahan kebutuhan pokok yang dipasok dari luar Kota Malang kemudian akan digunakan untuk operasi pasar. Saat ini harga kebutuhan pokok seperti cabai yang mencapai 80 ribu rupiah per kilogram, sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya masih cenderung stabil. Ini masih tetap kita lakukan operasi pasar, terus BTI, larut tekan inflasi itu nanti. Kita harus ada intervensi harga. Kalau Probolinggo itu bawang merah, Lumajang itu Lombok. Kalau memang itu harganya terus melambung tinggi kayak bawang merah kemarin, kita langsung kerjasama, kita beli sana, akhirnya kan turun sekarang. Nah, itu bentuk integral. Artinya kita menjaga kestabilan harga dengan membuat kerjasama antar daerah. Kapasitasnya menyesuaikan berarti? Ya, Rombok meningkat. Nah, sekarang tidak turun lagi. Ya, Toh? Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama yang kita lakukan. Memang ada kecenderungan ada ke sana, tetapi sampai hari ini tingkat konsumen yang ada di Kota Malang cukup besar, sehingga itu tidak sangat berpengaruh signifikan. Tepulasi kan, konsumen tetap ada kan, meskipun tidak berpengaruh cukup signifikan. Untuk meningkatkan daya beli, salah satunya kita ada promosi, kegiatan-kegiatan yang nantinya berubah event, itu aja kan berpengaruh secara multi-efek playernya kan besar. Terhadap kebutuhan-kebutuhan sembako kan. Simulafido melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.